Kita tergabung dengan anchor CNN Indonesia, Lianita Ruhyad di Minah Arab Saudi. Selamat siang, Lia. Seperti informasi yang viral kemarin terkait kabarnya Jemaah Haji Indonesia yang terdampar di Musdalifah, apakah Anda punya informasi terbaut terkait hal ini? Baik, Maggie. Selamat siang waktu di Jakarta. Selamat pagi waktu di Mekah. Saat ini saya berada di Mekah, tepatnya masih ada di Hotel Transit. Saat ini saya akan menunggu untuk melakukan ibadah selanjutnya yaitu lempar jumroh di hari yang kedua ini begitu, Maggie. Memang kalau terkait dengan yang sedang viral di tanah air yang terjadi pada Jemaah Haji Indonesia reguler di Tanah Suci. Tadi malam saya sempat bertemu dengan Dirbina Umroh dan Haji khusus Bapak Nur Arifin yang mengatakan bahwa memang terjadi banyak kendala yang dialami oleh Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci ini begitu ya. Terutama ketika kemarin setelah beribadah untuk bukuf di Arafah, kemudian akan mabit di Musdalifah dan saat ini juga berpindah ke Mina, ada kendala-kendala seperti yang sudah kita bersama adalah yang pertama cuaca. Cuacanya saya bisa gambarkan di sini sangat panas, kisarannya 43 bahkan 45. Tapi bukan hanya kendala cuaca, dari angka 45 itu sendiri ketika kita berada di luar, ketika kita berada di jalanan, angka itu akan terasa semakin panas. Karena jika di jalan, energi panas itu terserap oleh aspal yang kita jalan, jadi kita akan merasa panas dari atas kepala, kita juga akan merasa tersengat dari bawah aspal atau tehl atau apapun media di bawah yang memantulkan panasnya kepada muka dan juga kondisi badan kita seperti itu, Maggie. Itu yang pertama kondisi dari panas. Namun yang terjadi kemarin itu juga adalah kondisi dari lalu lintas atau misalnya pejemputan atau transportasi. Yang saya rasakan sendiri memang transportasi pada saat musim haji ini, walaupun kami dari rombongan jam haji khusus itu memiliki satu bus tersendiri, kami juga pada waktu-waktu tertentu di mana lalu lintas sangat padat, saya bisa gambarkan waktu kami berjalan dari Mekah menuju Arofah pada tanggal 9 Zulhijjah lalu, kami juga menemui kondisi ketika lalu lintas sangat padat, kemudian berbagai jalan ditutup. Tapi kami memiliki bus tersendiri. Jadi saya bisa bayangkan ketika jam haji Indonesia yang memang difasilitasi oleh transportasi yang disebut Tara Dudi, itu adalah transportasi yang bisa saya sebutkan mungkin semacam shuttle begitu, Maggie. Jadi mereka harus menunggu shuttle ini mengantar satu rombongan, kemudian kembali lagi untuk mengantar rombongan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi memang ketika harus menunggu dalam kondisi panas yang mencapai 43, bahkan mungkin 45 dalam kondisi di luar ruangan, saya bisa membayangkan bagaimana jam haji Indonesia memang harus bertahan dengan kondisi fisiknya, walaupun sehat begitu ya, itu juga sangat mengganggu. Karena saya juga merasakan sendiri ketika kemarin kami pulang dari Masjidil Haram, karena kami kemarin setelah melakukan hukuf dan mabit di Masjidil Haram, kami melakukan tawaf ifadoh di Masjidil Haram. Kami bisa turun di tempat yang terdekat, itu juga bukan karena jalanan dibuka, karena banyak jalanan di sekitar Masjidil Haram ditutup. Tetapi kami bisa turun dan jaga rombongan dari bus bisa turun, karena kondisi macet yang cukup parah. Kami memanfaatkan kondisi macet itu, jadi kami bisa berjalan menuju, turun dari bus menuju ke Masjidil Haram. Dengan kondisi pagi hari waktu itu kami turun, itu tidak terasa. Kami berjalan bisa dibilang sekitar lebih dari satu kilometer dari tempat bus terkena macet ke Masjidil Haram, itu sungguh tidak terasa. Tetapi ketika pulangnya, kami harus kembali ke tempat titik tadi dengan kondisi sudah jam 8 sampai jam 9 pagi, luar biasa. Saya bisa gambarkan bagaimana kami kelelahan, menunggu di pinggir jalan, karena bis kami yang notabene itu adalah bisnis khusus untuk kami, tetapi terkena macet. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana jam haji Indonesia yang menunggu berjam-jam, karena mungkin sistem transportasi yang digunakan adalah yang seperti tadi, yang Tara Dudi itu. Jadi ketika dia terlambat menjemput berjam-jam, tentu kondisinya saya bisa membayangkan bagaimana lelah kepanasan, dan mungkin juga bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga dengan makanan, memang di sini ada satu hal yang saya kemarin bercerita dengan para penyelenggara ibadah haji, memang tidak hanya jamaah haji legore saja, jamaah haji khusus juga mengalami permasalahan untuk masalah catering, ketika mereka ada yang mungkin tinggal di beberapa hotel. Kalau hotel mungkin lebih terjamin, tapi ketika mereka menggunakan jasa catering, di sini pada saat hari Idul Atta, atau hari Ha, banyak dari pekerjanya yang ikut untuk haji, menaksanakan ibadah-ibadahnya. Jadi catering itu terlambat. Jadi saya bisa membayangkan juga, ketika ini untuk mengakomodir sekian banyak jamaah, dan terlambat, itu juga memang harus butuh perhatian khusus dari pihak penyelenggara. Seperti itu, Maggie. Baik, Lianita. Bukan hanya transportasi yang terlambat, ini ada catering juga, ditambah cuacana yang sangat ekstrim, sudah mencapai 43 derajat Celcius ditambah, ada banyak jamaah calon haji, ini juga adalah lansia. Dan setelah kemarin, jamaah melakukan lempar jumroh, Lianita, apa yang menjadi rangkaian ibadah haji hari ini? Ya, hari ini juga kita masih akan melakukan lempar jumroh, kalau kemarin kita hanya melempar di Akobah saja. Hari ini ada tiga yang kami akan jalani, yaitu Ula, Ula, Wusta, dan Akobah. Kami akan kembali ke Mina, kalau rombongan kami, rencananya akan bergerak dari Mekah, tempat topel kami saat ini, bergerak pada pukul 3 sore waktu Arab Saudi nanti. Kita akan langsung ke sana, karena memang waktu untuk melempar yang ada adalah setelah matahari tergelincir, atau setelah waktu zuhur tiba. Setelah itu kita akan melempar. Kalau saya bisa gambarkan proses dari melempar jumroh ini, karena ini juga adalah merupakan pengalaman haji pertama saya, ini sangat luar biasa. Kita akan ke wilayah lempar jumroh ini, kita akan naik di eskalator, sebanyak 2 atau 3 lantai, karena sekarang memang dibuat bangunan yang bisa mengakomodir lebih banyak lagi jamaah. Memang bangunannya sangat luas, kita harus naik 2 sampai 3 lantai, dan ini juga menjadi perhatian untuk jamaah lansia. Di sini memang ada eskalator, tetapi untuk para penjaga lansia yang harus menggunakan eskalator, memang ini benar-benar harus diperhatikan, karena kami juga kemarin salah satu jamaah kami mengalami kesulitan ketika membawa lansia orang tuanya dengan kursi roda, begitu mengenai eskalator, sempat terjatuh begitu, tapi kemudian ditolong, tapi ini adalah menjadi suatu perhatian buat kami untuk lebih berhati-hati lagi, agar pada saat prosesi lempar jumroh ini, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena ini juga dilakukan bersama dengan jutaan jamaah haji lainnya. Kami juga berupaya untuk mencari waktu-waktu tertentu yang mungkin lebih baik, agar kondisinya mungkin lebih sepi, begitu tidak terlalu berdesakan, dan juga nanti setelah naik, kita akan menuju ke lokasi pelemparan, ada tiga kali kami akan melempar dengan batu sebanyak tujuh kali, dan diharapkan juga satu konsum khusus yang kemarin saya alami, kita ketika di depan harus berhati-hati, jangan sampai kita terkena lemparan dari jamaah yang lainnya. Begitu Maggie. Baik, terima kasih Lianita, semoga lancar ibadahnya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.